Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sugeng Setiawan Di video kali ini kita akan coba bahas Bagaimana cara mengatur DPI di HP Xiaomi Buat kalian yang biasa bermain Game Free Fire ataupun Mobile Legends, pastinya lebih enak Ketika tampilan layar Di HP kita ini jadi semakin luas ya Jadi kita bisa melihat mapnya Dengan lebih luas lagi Kali ini kita akan coba untuk Atur DPI di HP Xiaomi ini ya Untuk Xiaomi yang saya gunakan Adalah Xiaomi Redmi Note 8 Oke langsung saja kita mulai Tutorialnya berikut ini Pertama kita masuk terlebih dahulu Ke menu setelan dari HP Xiaomi kita Kemudian kita coba Aktifkan terlebih dahulu untuk Developer option dari HP Xiaomi kita Caranya tinggal kita Masuk ke bagian tentang Telefon ini Nah untuk mengaktifkan developer Option nya kita tekan 7 kali di versi MIUI Tinggal kita tap-tap seperti ini Kalau sudah disini akan muncul Notifikasi Anda sudah berhasil Menjadi developer Seperti itu Kalau sudah kita tekan tombol Kembalinya ya Selanjutnya kita geser ke bagian Bawah Kita cari Kita cari di bagian Menu setelan tambahan Tinggal kita klik seperti ini Kemudian kita geser lagi Ke bagian bawah Nah disini ada fitur opsi pengembang Tinggal kita klik seperti ini Kita geser ke bagian bawah Untuk settingan DPI nya ada di bagian Menggambar Kemudian untuk menu nya di bagian Lebar terkecil Kita tinggal klik seperti ini Nah lebar terkecil ini secara defaultnya Dia 392 ya Kita bisa atur mulai dari 320 sampai 450an Kita coba atur Kalau kita masukkan angka yang lebih tinggi Maka tulisan di layar kita Jadi semakin kecil Dan juga tampilannya jadi semakin luas Kita coba masukkan angka 430 DPI ya Kalau sudah tinggal kita klik tombol OK Nah hasilnya seperti ini Dia jadi lebih kecil ya Kalau misal kurang kecil lagi Kita bisa naikkan Misal 450 Kita klik tombol OK Nah Tampilannya jadi semakin kecil Kita coba tekan tombol home Nah Ini tampilannya Kalau kita sudah setting DPI nya ya Tampilannya seperti ini Dia jadi lebih luas Kalau kita gunakan untuk bermain Mobile Legends Atau Free Fire Pastinya jadi semakin NA ya Karena tampilan map nya Jadi semakin luas Oke baik sekian video tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih